Pemirsa sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau, rawan terjadinya banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor atau batingsor. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian semua kalangan, guna mempersiapkan upaya antisipasi sejak dini. Kepala Seksi Pencegahan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sanggau, Christian Hendro mengatakan, berdasarkan kajian resiko bencana dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Nasional, Pada tahun 2020, wilayah Kabupaten Sanggau masuk klasifikasi bencana resiko sedang terjadinya batingsor. Menurut Christian Hendro, untuk tanah longsor meliputi wilayah kecamatan Entikong berada di desa Entikong, kecamatan Tayan Hulu di desa Pandan Sembuat, kecamatan Balai, kecamatan Kapuas, di kawasan kota Sanggau, dan wilayah Sungai Batu, kemudian di kecamatan Tayan Hilir. Untuk banjir, saat ini hampir seluruh wilayah yang berada di bantaran Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam, masing-masing di kecamatan Kapuas, kecamatan Muko. Kecamatan Balai, setelah itu kecamatan Tayan Hulu di daerah Pandan Sembuat, setelah itu ada di kecamatan Kapuas, di daerah kota, kecamatan Kapuasnya, setelah itu di daerah Sungai Batu, dan di kecamatan Tayan Hilir. Mengingat cuaca ekstrim saat ini, Christian Hendro menghimbau masyarakat di Kabupaten Sanggau untuk selalu waspada, utamanya yang bertempat tinggal di wilayah Batingsor tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.